Saat badai Harvey menghantam negara bagian Texas baru-baru ini, seorang pengusaha di Houston langsung merelakan toko furniturnya menjadi tempat penampungan korban banjir. Respon perusahaan ini kontras dengan kecenderungan maraknya penggelembungan harga saat terjadi bencana. Toko Best Buy di Houston misalnya sempat menjual air seharga tiga kali lipat harga normal. Menurut analis, apa yang dilakukan pemilik usaha saat bencana kadang bukan sekedar soal pencitraan. Bila terkesan mengambil kesempatan di atas penderitaan orang lain, konsumen bisa membalas di lain waktu. Di era media sosial saat ini, kesan ingin mengambil keuntungan dari bencana bisa tersebar dengan mudah dan instan. Itulah yang juga disadari oleh para pemilik usaha. Apalagi bila pengusaha terkesan serakah sehingga memicu boykot produk atau layanan mereka. Sejumlah penelitian menunjukkan, di saat sumbangan oleh perorangan terhadap korban bencana sedang turun, sumbangan dari dunia usaha semakin meningkat. Bantuan ini berupa bantuan finansial, material, hingga penggunaan fasilitas perusahaan untuk membantu korban. Dari Washington DC, Nova Purwadi VOA Dari Washington DC, Nova Purwadi VOA Dari Washington DC, Nova Purwadi VOA Dari Washington DC, Nova Purwadi VOA